berarti ini menunggu mas hari hadir atau gimana hari ini kan tidak hadir tapi kami jarakkan untuk bertemu hakim mediator mungkin hakim mediator menjatuhkan kembali seminggu depan karena peraturan pakaian itu memang harus dirangkan mediasi dan dalam dengan waktu 30 sehari manakala 30 hari ini memanfaatkan oleh kedua-dua pihak dengan berbagai alasan maka dia akan menjadi gagal artinya sudah berakhir data tidak datang ya artinya tugas mediator tetapi jalan tetapi tidak menggunakan atau melakukan mediasi tapi syarat-syarat yang ditentukan sama-sama keti-hati dapat ini belum belum ini kan menghadap hakim mediator nanti hakim mediator akan perintahkan supaya si kuasa hukum perubahannya itu bawa kuliahnya langsung karena mediasi itu tidak boleh diwakili dalam undang-undang itu kuasa hukum mendangungi untuk menyampaikan apa keinginan dari masing-masing misalnya sekarang sudah tidak bisa dipertahankan lagi perkawinannya maka kalau cerai aku banyak seperti yang waktu yang akan diberikan yang satu menumpangkan dalam mediasi di hakim mediator yang akhirnya tadi namanya disebutkan oleh ibu doa majelis namanya Pak Abu Sukamu yang jadi kami diminta dulu untuk dihadapkan supaya karena maaf tidak ada jadi akan dijatuhkan lagi pasti akan meminta minggu depan ya memang itu aturannya aturan mediasi para kuasa hukum mendampingi walaupun menerai mengatur tapi pernyataan itu harus dari pilihnya sendiri biasanya aku terai tapi sarannya tapi masih mau coba untuk bersama lagi kan dari pergatan jadi untuk Pak Ari mau cerai buinya juga memang buinya masih dipertahankan lagi tadi Mbak Inga juga maksudnya ingin berpisah juga sama Mas Ari atau seperti apa memang yang dalam gugatan ini kan Pak Ari awalnya kan buinya menggugat jadi kalau Pak Ari sekarang menggugat sebenarnya dulu juga buinya mau menggugat tapi karena sudah di gugat yaudah semuanya tergugat nggak apa-apa berarti Mbak Inga memang ikuti prosesnya aja untuk saat ini Mbak agar biar cepat bisa gitu sama Mas Ari Mbak Inga masih dikoordinasi masih dikoordinasi masih dikoordinasi nanti kami dipersilakan masuk ya untuk bertemu hakim mediator Mbak Tursi Tomo Mbak Inga alasan kenapa sih awalnya pengen menggugat menggugat Mas Ari alasannya apa Mbak Inga Mbak Inga Mbak Inga nggak menyayangkan gitu maksudnya sudah belasan tahun kan pertikahannya sama Mas Ari gitu berarti memang sudah dipikirkan matang-matang berarti memang sudah sejak lama gitu Mbak sampai akhirnya pengen berpisah tapi maksudnya baru saat ini maksudnya Mas Ari sendiri yang Mbak Inga Mbak Inga Mbak Inga Mbak Inga Oke siapa Ya maksudnya Bang Apa Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih.